Presiden mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan gadis itu. Namun, gadis itu malah mengepal tangannya. Kemudian mengepuknya di tangan Presiden. Barulah Presiden menyadari, bahwa gadis ini mungkin adik kandungnya. Karena di masa kecilnya, adik perempuannya, melakukan gerakan yang sama. Ibu, sepertinya dia adalah adik perempuanku. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pergi mencarinya. Ternyata 16 tahun yang lalu, ibu gadis itu sedang merayakan ulang tahunnya. Dia memberinya kalung dan memberikan harapan, agar putrinya bisa tumbuh dengan sehat. Namun, dia malah bertemu dengan ayah yang pemabuk. Dan juga nenek yang hanya menginginkan cucu laki-laki. Meskipun ibu dan kakaknya berusaha memohon, gadis itu hanya dianggap sebagai beban. Aku sudah punya tiga cucu laki-laki, itu sudah cukup. Ayo cepat pergi. Kembalikan. Meskipun ibu dan kakaknya berusaha memohon. Dia tetap diangkat oleh ayahnya dan dibawa pergi. Ketika ibu mengejarnya, putrinya sudah dibawa oleh pedagang manusia. Menghadapi suaminya membuat hati wanita itu menjadi dingin. Akhirnya dia membawa tiga anak laki-lakinya dan meninggalkan suaminya. 16 tahun kemudian, ibu gadis itu menjadi orang terkaya. Meskipun dia telah mengirim suaminya dan ibu mertuanya ke penjara. Namun, putri yang selalu dicari tidak ada kabar. Namun, pada hari ini, anak kedua menerima sebuah pesan. Bahwa hanya memberi tahunya tentang gadis yang dibeli tahun itu. Ternyata orang tua angkatnya muncul di permukaan. Tanpa ragu, wanita kaya itu pergi mencari putrinya. Di sisi lain, gadis yang diculik itu telah dewasa. Setiap tahun, pada hari ulang tahunnya, dia sangat berharap agar kakak dan ibu bisa segera menemukannya. Namun, saat ini, dia ditemukan oleh ibu angkatnya. Berapa kali aku sudah mengatakannya padamu. Aku tidak akan membiarkanmu merayakan ulang tahunmu seperti dulu. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli ini? Aku sudah mengatakannya padamu. Berikan semua gajimu. Serahkan semuanya padaku. Apa maksudmu dengan ini? Bukan begitu, bu. Gaji yang aku dapat setiap bulan. Semuanya aku serahkan padamu. Ini adalah pemberian dari toko kue paruh waktuku. Kamu harus memberikannya pada adikmu. Apakah kamu lupa status dirimu sendiri? Apakah kamu membayar gaji hari ini? Segera pergi ke bank dan ambil untukku. Aku membesarkanmu selama 16 tahun. Lebih baik seperti anjing. Dengan tidak ada pilihan, dia pergi ke bank untuk mengambil uang. Setelah mengambilnya, adik yang tidak sabar mengincarnya. Ayah dan ibu memintaku untuk mencarimu dan mengambil uang. Bisakah kamu sisakan 200 yuan untukku? Untuk keadaan darurat, kamu makan dan tinggal di rumah. Kamu tidak membutuhkannya. Ternyata adik laki-laki ingin membuat pacarnya senang. Dia berencana membeli tas merek terkenal untuk pacarnya. Namun saat ini, pacarnya pergi ke depan bank untuk mengambil gaji. Tapi dia salah paham dengan hubungan mereka. Adik laki-laki melihat situasi ini dan menunjukkan pesonanya. Begitu membuka mulut, dia langsung berbicara tanpa berpikir. Dia adalah salah satu pengagungku. Lihatlah penampilannya. Benar-benar menjijikan untuk dilihat. Suye, apakah dia adalah tipemu? Tidak. Dengarkan penjelasanku. Dialah yang mengejarku. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Suye. Aku memberitahumu. Jauhkan dirimu dari pacarku. Suye sudah melamarku. Dan juga, dia akan memberikan mobil mewah, rumah, dan uang tunai. Kemudian memberikan mahar 388 ribu. Kamu gila? Dari mana kamu punya begitu banyak uang? Pacarku menghabiskan berapa banyak uang untuk menikahiku. Itu bukan urusanmu. Aku memberitahumu. Keluarga Suye memiliki banyak uang dari bisnis mereka. Ini, beberapa hari yang lalu. Dia baru saja dia membelikanku. Jam tangan channel. Harganya 30 ribu. Suye. Bukankah kamu bilang akan menggunakan 30 ribu ini? Untuk mencari pekerjaan. Kamu benar-benar menipuku. Apakah kamu lupa? Uang ini bukankah? Untukku. Aku tidak memaksamu. Suye. Apakah kamu tahu? Aku telah mengumpulkan uang ini berapa lama? Aku telah mengumpulkannya selama 5 tahun. Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan tindakanmu terhadapku? Aku memberitahumu. Jangan ganggu pacarku lagi. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Oh ya, sudah ku bilang. Aku tidak ingin berurusan dengan orang sepertimu. Aku bahkan merasa harganya terlalu rendah. Suye. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Masih ingin terus mengganggu kan? Suye. Sayang, katakan padaku. Aku ingin kamu menamparnya dengan keras. Biarkan dia sadar. Suye. Aku adalah kakakmu. Apakah kamu yakin ingin melakukannya? Tanpa diketahui, wanita kaya juga baru saja tiba. Untuk mencari tahu keberadaan putrinya, dia mengeluarkan sebuah foto. Dia berencana untuk menanyakan apakah mereka pernah melihat putrinya. Namun, ketika wanita kaya baru saja turun dari mobil. Dia langsung melihat gadis itu dipukul oleh adik laki-lakinya. Maka dia segera menolong gadis yang hampir jatuh. Namun dia merasa gadis ini terlihat familiar. Bahkan terdengar seperti jeritan antara ibu dan anak kandung. Saat ini, niu niu. Mungkin seumuran dengan gadis ini. Mengapa kamu memukul orang? Apakah kamu mengenalku? Bukankah kamu terlalu berani? Urusan memukul orang bukan urusanmu. Kurang ajar. Begitu melihat dua orang ini. Mereka adalah orang kaya dan berpengaruh. Aku tidak bisa menghadapinya. Gadis, apakah kamu baik-baik saja? Siapa namamu? Apakah rumahmu dekat sini? Bibi, namaku Sumeng. Terima kasih. Anak bodoh, mengapa berterima kasih? Aku tidak tahan melihat seorang pria mengukul wanita. Apakah kamu ingin aku menghukumnya untukmu? Tidak perlu, tidak perlu. Baiklah, ini adalah urusanmu. Kamu harus bisa menanganinya. Ingatlah, wanita harus kuat. Agar bisa melindungi diri sendiri. Ketika wanita kaya akan mengeluarkan foto, adik laki-laki di samping justru memperhatikan tas wanita tersebut. Dia berpikir jika pacarnya butuh tas merek. Jadi dia memutuskan untuk mencuri. Setelah mencuri tas, dia langsung kabur. Presiden yang ada di samping segera mengejarnya. Gadis, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Bibi. Apakah kamu terluka? Tidak. Hanya saja. Di dalam tasku. Ada foto putriku. Itu tidak boleh hilang sama sekali. Ternyata dia memiliki seorang putri. Tampaknya dia bukan ibuku. Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan mengembalikan tasmu. Aduh. Bibi, kakimu terkilir. Aku punya obat di sini. Gadis itu dengan hati-hati menyemprotkan obat pada wanita kaya. Hal ini membuat wanita kaya curiga. Kamu masih muda. Mengapa kamu selalu membawa obat peredah nyeri di tasmu? Gadis itu terbata-bata saat ditanya. Ternyata sejak gadis itu dijual ke keluarga angkatnya. Selain mencari nafkah, dia harus berlutut di depan orang tuanya dan menerima pukulan. Tapi rahasia keluarga ini tidak boleh diketahui orang lain. Jadi dia memberitahu wanita kaya bahwa dia sering terluka. Jadi dia membawa obat peredah nyeri di tasnya. Namun, wanita kaya itu merasa ada yang tidak beres. Dia langsung menggulung lengan bajunya. Dan menemukan bekas luka terbakar. Namun, bekas luka ini membuatnya terjebak dalam kenangan. Wanita busuk, mengapa kamu berpura-pura? Bangun dan tuangkan air untukku. Ayah, jangan memukul ibu. Aku akan pergi menuangkan air panas untukmu. Lihatlah, anak ini lebih kuat darimu. Apakah kamu berniat membakar mulutku? Jangan menangis, sayang. Bagaimana kamu mendapatkan bekas luka ini? Aku mendapatkannya saat kecil dengan tidak sengaja. Kamu adalah niu-niu. Ibu. Maaf, jalannya terlalu rumit. Orang itu hilang. Bibi. Sebenarnya, orang yang mencuri tasmu, adalah adik laki-lakiku. Aku pasti akan membantumu. Mengambil kembali tasnya. Bisakah kamu memaafkannya? Ternyata dia memiliki adik laki-laki. Tampaknya dia bukan niu-niu. Saat niu-niu terbakar, dia masih kecil. Setelah dia tumbuh besar. Bekas lukanya mungkin sudah sembuh. Nat. Karena kamu baik dan mengerti aku. Aku akan memaafkannya. Ingatlah perkataan Bibi. Wanita harus kuat. Agar bisa melindungi diri sendiri. Terima kasih Bibi. Ibu, kaki kamu baik-baik saja kan? Hei, Kak. Dia tidak bisa mengejarku kan? Kali ini, Wan Ying. Tidak perlu membeli tas lagi. Hei, apa maumu? Kamu harus mengembalikan tas ini. Kamu melanggar hukum dengan melakukan ini. Kak, apakah kamu tidak melihatnya? Mereka mengendarai mobil Mercedes. Kamu ingin berdebat tentang tas ini? Cepat berikan tas ini padaku. Kalau tidak, aku akan meminta ibu menghukummu. Kalau kamu berani mencuri tas ini, aku akan melaporkannya ke polisi. Kamu ingin melarikan diri, kan? Kamu cukup berani. Sumeng, tunggu aku. Di dalam tasku, ada foto putriku. Itu tidak boleh hilang sama sekali. Bibi ini, terus mencari putrinya. Mungkinkah? Nona Su. Bibi. Bibi, aku minta maaf. Tolong periksa apakah ada yang hilang. Untung saja foto adikmu tidak hilang. Ngomong-ngomong, Jing Chen. Apakah kamu merasa gadis kecil ini terlihat familiar? Terima kasih telah membantu kami menemukan tas ini. Terima kasih telah menonton. Sepertinya, dia adalah adik perempuanku. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pergi mencarinya. Kamu, Sumeng, beraninya kamu mengambil tas adikmu. Kemudian memberikannya kepada orang lain. Aku pikir kamu sudah gila. Karena sangat berani. Karena sangat berani. Apakah kamu ingin memberontak? Tidak seperti itu, ibu. Adik laki-laki mencuri tas orang lain. Ini adalah tindakan melanggar hukum. Hanya sebuah tas. Jika mencuri, maka mencuri saja. Melanggar hukum apa? Sebaliknya, sekarang kamu belajar untuk berhianat. Dia adalah adik laki-lakimu. Jika kamu tidak membela dia, itu sudah cukup. Kamu bahkan bersekutu dengan orang asing. Untuk membuli dia bersama-sama. Lihatlah, aku tidak akan mengecewakanmu. Itu benar, berikan dia pelajaran. Anakku nanti akan menjadi pilar utama keluarga Su. Jika kamu berani melawan dia lagi di masa depan. Jika kamu kembali, aku akan mematahkan kakimu. Aku memberitahumu. Semua ini karena kamu mengambil tas itu. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Wan Ying lagi. Aku membuatnya marah. Aku memberikan mahar. Menjadi 588 ribu untuk menenangkannya. Kamu harus memberikan uang ini padaku. Aku tidak punya begitu banyak uang. Semua uang yang aku hasilkan selama ini. Semua diambil oleh kalian. Aku harus pergi kemana untuk mengumpulkan uang untuk kalian. Wanita memang sulit untuk mencari uang. Aku telah mencarikanmu. Calon pasangan. Dia memang agak tua. Tetapi dia adalah seorang eksekutif di grup full. Untuk mahar pernikahan. Dia memberikan 1 juta dengan tulus. Dia hanya sedikit lebih tua. Berusia 50 tahun. Dan seorang duda. Namun, dia sangat cocok denganmu. Setelah kamu menikahinya. Kamu tidak hanya bisa menikmati kebahagiaan. Bagaimana dengan adikmu. Dia juga bisa menikahi seorang istri. Kalian berdua bisa menemukan kebahagiaan masing-masing. Ibu, apakah kamu memintaku menikahinya? Dia sudah berusia 50 tahun. Apa masalahnya jika berusia 50 tahun? Lihatlah, dia sangat kaya. Dia menginginkanmu. Aku berkata padamu. Hari ini kamu harus menikah. Jika kamu tidak ingin menikah, kamu tetap harus menikah. Selain itu, kamu sebenarnya dibeli oleh kami. Meskipun kami menjualmu. Kami akan mengambil sedikit bunga. Itu tidak berlebihankan. Aku tidak ingin menikah dengan pria tua itu. Kamu tidak bisa mengatur hal ini. Jika kamu tidak mengganti pakaianmu. Lihat saja nanti. Pergi dan ganti pakaianmu. Pergi. Baik, aku tahu. Sudah menemukan anak itu. Baru saja ditemukan. Dia berat. Restoran salah satu hotel kami. Lalu, cepatlah pergi. Ayo berangkat. Jika tidak ada masalah. Keputusannya sudah diambil. Aku tidak ingin menikah. Aku juga tidak minum alkohol. Keluarga kamu menerima uangku. Kamu adalah milikku. Minuman ini harus diminum. Kakaipar tertarik padamu. Menjadi kamu adalah keberuntungan seumur hidup. Ini hanya minum segelas alkohol. Dia ada di lantai atas ruang pribadi. Aku ada sedikit urusan di sini. Aku akan menemuimu setelah selesai. Baik. Kalau begitu aku akan menunggumu di dalam ruangan. Bibi, kamu. Apakah kamu anjing? Beraninya kamu menggigitku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu. Bibi, hati-hati. Zeng Tao, kenapa kamu minum lagi? Minum alkohol itu urusanku. Bukan urusanmu. Apakah kamu mencari masalah? Ibu, hati-hati. Nak, apakah kamu baik-baik saja? Bibi. Bibi. Aku baik-baik saja. Semua ini adalah kesalahanku yang membuatmu terlibat. Kamu adalah Niu-Niu. Apakah dia ibuku? Kamu mencari mati. Dia adalah wanitaku. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Kalau tidak, aku akan menjagamu juga. Belum ada seorang pun di Beijing. Yang berani bicara seperti itu padaku. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah eksekutif tingkat atas di grup fu. Semua properti di bawah grup fu. Semuanya tanggung jawabku. Apa? Eksekutif tingkat atas di grup fu. Tahun ini, kamu bisa menghasilkan berapa puluh juta. Hari ini, aku libin adalah tuannya di sini. Wanita ini, aku akan menetapkannya hari ini. Di grup fu. Aku berada dalam kapasitas sebagai ketua dewan. Aku memecatmu. Kamu masih berani berpura-pura padaku. Jika kamu punya kemampuan. Biarkan Presiden fu datang sendiri. Li Bin Kamu sangat berani. Presiden fu, bagaimana kamu bisa datang? Tapi kehadiranmu sangat tepat waktu. Seseorang menyebabkan masalah di hotel kami. Saat ini aku sedang menyelesaikannya. Jangan khawatir. Ini bisa segera diselesaikan. Penjaga keamanan, seret mereka keluar untukmu. Jangan menghalangi pandangan Presiden fu. Ibu, apakah kakimu baik-baik saja? Apakah harus membiarkan adik kedua, untuk memeriksamu? Presiden fu, ini adalah kesalahpahaman. Aku baru saja minum sedikit alkohol. Tidak mengenali bahwa itu adalah ketua dewan fu. Nak, jangan takut. Selama aku ada, tidak ada yang bisa melukaimu. Kakak laki-lakiku bernama Zheng, bukan fu. Sepertinya aku salah paham. Li Bin, grup fu tidak bisa mentolerir orang seperti kamu. Mulai hari ini, kamu telah dipecat secara resmi oleh grup fu. Jangan datang lagi. Presiden fu, ini tidak seperti yang kamu lihat. Itu dia. Keluarga suu menjual. Putri kandung mereka. Tunggu, Presiden fu. Presiden fu. Putri kandung keluarga suu. Sepertinya dia bukan anakku. Orang tuamu tidak pantas menjadi orang tua. Ini kartu namaku. Carilah pekerjaan. Di perusahaan fu. Kamu bidaman diri secara finansial lebih awal. Keluar dari keluarga yang tidak bahagia ini. Mereka hanya akan menggantungkan diri padamu dan menghisap darahmu. Dia benar. Setelah keluar, aku bisa mencari ibu dan kakakku. Dengan lebih baik. Terima kasih. Aku akan mengingatnya. Aku beruntung dia bukan niu-niu. Kalau tidak, aku akan sangat sedih. Ibu. Lihatlah. Aku baru saja menerima daftar adoksi di kota ini. Lihatlah. Su Meng adalah anak angkat keluarga Su. Apakah menurutmu dia benar-benar niu-niu ku? Halo. Maaf. Kami tidak membutuhkan pembersih. Bukan. Aku hanya datang untuk melamar. Ada seseorang yang membawa kartu nama presiden untuk wawancara. Oh, Su Meng. Su Meng, ini adalah toko mewah. Apa yang kamu lakukan di sini? Manager. Dia membawa kartu nama presiden Fu. Lihatlah, apakah kita harus kartu nama? Bagaimana dia bisa mendapatkan kartu nama presiden Fu? Menurutku, dia pasti mencurinya. Di sini. Bukan tempat yang bisa kamu datangi. Su Meng. Cepat bawa barang-barangmu dan pergi. Jangan membuatku memanggil penjaga keamanan untuk mengusirmu. Halo. Siaosia. Presiden mengatakan, ada seorang gadis bernama Su Meng, yang datang untuk wawancara. Ingat, pastikan untuk mencatat jejak orang itu. Baiklah. Nona Su, manager kami sudah mengatakan, karena dia pacar, adikmu, kita akan merekrutmu secara khusus. Kalian benar. Aku tidak berharga. Aku tidak pantas untuk pekerjaan ini. Ah, gajinya 10 ribu. Kita semua pekerja. Tidak perlu bertengkar dengan uang. Aku memang butuh uang. Bagaimana kalau aku mencoba dulu? Baiklah. Kakak. Adik ketiga. Kakak. Kamu bilang gadis bernama Su Meng itu. Kemungkinan besar adik perempuan kita. Benar. Dia selalu memberiku perasaan, yang sangat familiar. Oh ya, aku baru saja menerima pesan. Sekarang dia sudah pergi ke, toko barang mewah di bawah naungan keluarga Fu, untuk bekerja. Baiklah. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Halo Su Ye. Kakakmu bekerja di sini. Gajinya 10 ribu per bulan. Akhir-akhir ini keuangan sedang ketat. Aku harus pergi memberitahu ayah dan ibu. Kemudian mencari Su Meng untuk meminta uang. Su Meng. Ternyata benar kamu. Kamu merusak pertemuan kencan itu. Menyebabkan kerugian bagi keluarga Su. Mahar 1 juta ini semua menjadi sia-sia. Kamu malah baik-baik saja. Dan diam-diam kabur dari rumah. Kak, ayah dan ibu hanya mengomelimu. Dan memukulmu beberapa kali. Apakah kamu harus kabur diam-diam seperti itu? Kamu melukai hati ibu kita. Aku merasa sedih melihatnya. Jika kamu benar-benar peduli dengan ibu. Maka carilah pekerjaan di luar. Daripada hanya makan dan bermalas-malasan sepanjang hari. Menghisap darahku. Hanya makan dan menunggu mati. Kamu, Adikmu makan dan minum, Apa masalahnya? Ini adalah tugasmu sebagai kakak perempuan. Yang harus kamu lakukan. Baiklah, Urus sendiri masalahmu. Ingatlah, Wanita harus kuat, Agar bisa melindungi diri sendiri. Aku tidak berhutang padanya. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu benar-benar temperamental, Su Meng. Apakah kamu merasa terlalu berkuasa sekarang? Pakaianmu ini merek terkenal. Apakah kamu sudah lupa? Kamu masih punya orang tua sendiri. Su Meng. Jika ada masalah, Selesaikan sendiri. Jangan mengganggu bisnis toko ini. Pakaian yang dipakai gadis itu. Sama dengan Su Meng. Ini adalah seragam kerja. Wah, Seragam kerja ini semua merek terkenal. Tidak heran ini toko barang mewah. Hei, Putri kita ini, Sudah punya masa depan yang cerah. Hei, Kamu punya kewajiban untuk menghidupi kami. Ya, Kamu bekerja di sini. Pasti gajinya tidak sedikit. Kamu cepatlah. Transferkan dulu 30 ribu untuk kami. Aku baru saja mulai bekerja. Aku tidak punya uang. Aduh, Aku tidak bisa hidup lagi. Kamu adalah seorang anak yang tidak berbakti. Kakak kedua mengatakan, Bahwa Su Meng sangat mirip dengan adik perempuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!